Halo autolovers, jika mendengar nama Tesla, apa yang terlintas diingatan kamu? Tentu saja yang paling diingat adalah produsen mobil listrik terkemuka saat ini. Tapi, kamu gak boleh ngelupain juga nih sosok Elon Musk, sang pemilik pabrik otomotif tersebut. Soalnya nih, berkat kesuksesannya membesarkan Tesla hingga saat ini, DOI juga termasuk dalam sederet triliuner muda yang memiliki aset berharga di kehidupan pribadinya. Penasaran seberapa sultankah dia? Dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal membahas berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Elon Musk. Take No King Begitulah julukan yang melekat pada pria kelahiran Afrika Selatan 28 Juni 1971 ini. Sebelum tenar seperti sekarang, anak dari pasangan Errol Musk dan May Musk ini banyak menghabiskan masa kecilnya sebagai seorang imigran di Afrika. Sejak kecil, Elon Musk rupanya sudah memiliki ketertarikan pada bidang teknologi. Hal itu dibuktikan, saat usianya baru menginjak 12 tahun, ia berhasil membuat game komputer bernama Blastar yang dijual seharga 500 USD saat itu. Ayo siapa nih di antara kamu yang pernah memainkan game tersebut? Akan tetapi, setelah menyelesaikan sekolah menengahnya di Pretoria Boys High School, Musk kemudian memilih pindah ke Kanada di tahun 1998 untuk menghindari wajib militer. Di negara berjuluk Utara Putih yang besar, selama dua tahun ia menempuh kuliah perdagangan di Queen's University sebelum memilih pindah ke Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar S1-nya di dua bidang sekaligus, yaitu fisika dan ekonomi dari University of Pennsylvania. Awal karirnya sendiri di dunia bisnis telah dimulai saat ia bersama sang adik, Kimball Musk, berhasil mendirikan Zip2. Perusahaan yang membuat perangkat lunak web untuk penerbitan surat kabar dengan modal saat itu dikabarkan sekitar 28.000 USD yang diperoleh dari hasil magangnya di sebuah perusahaan di Silicon Valley. Akan tetapi, di tahun 1999, perusahaan Compact mengakuisisi Zip2 dengan bayaran 307 juta USD dan sebanyak 22 juta USD menjadi bagian dari Ilan. Selepas dari situ, pria yang pernah duduk di bangku kuliah Standard University selama dua hari aja ini kemudian mendirikan perusahaan finansial virtual bernama X.com yang disusul setahun berikutnya berhasil mengakuisisi PayPal. Namun, tak lama berselang, PayPal kembali diakuisisi oleh eBay pada tahun 2002 dengan nilai 1,5 miliar USD. Dana fantastis sebesar 165 juta USD juga turut masuk ke kantong pribadinya sebagai pemilik saham terbanyak. Tidak cukup sampai di situ saja, kecintaannya pada dunia antariksa juga turut membuat dirinya berhasil mendirikan SpaceX, perusahaan yang memiliki misi membuat penerbangan luar angkasa dan membuat peradaban manusia ke Mars. Karena ketakutannya akan kepunahan umat manusia di bumi. Perusahaan yang menelan biaya investasi sebesar 100 juta USD ini juga punya divisi lain bernama Starlink yang mengembangkan teknologi internet satelit. Barulah setelah itu, di tahun 2003, pria yang memiliki tiga status keluarga negaraan sekaligus ini mendirikan produsen mobil listrik yang kini semakin mengalami perkembangan cukup pesat. Beberapa perusahaan lain seperti Boring Company, New Rolling, dan Open Eye juga diketahui menjadi perusahaan yang dimilikinya. Dengan segudang gurita bisnis yang ditekuninya, tidak mengherankan kalau majalah Forbes per April 2021 mencatat total kekayaannya sebanyak 169,8 miliar USD atau lebih dari 2.400 triliun rupiah. Wow, bisa dibayangin kan gimana banyaknya? Dalam rincian kekayaannya tersebut, koleksi mobilnya juga tercatat sangat menggoda. Dari harga termurah, di garasi rumahnya terdapat satu unit mobil klasik Ford Model T yang dibanderol seharga 500 juta rupiah saat ini. Elon Musk juga menunjukkan ketertarikannya mengoleksi mobil jadul. Setelah diketahui memiliki sebuah Jaguar E-Type perilisan tahun 1967, kendaraan roda empat yang diberi nama Bad Grill Frame ini kini memiliki harga jual di atas 1 miliar rupiah. Sebagai pemilik Tesla, tentu saja pria berusia 49 tahun ini juga punya dong beberapa koleksi mobil listrik masa depan yang memiliki bentuk cukup unik, yaitu Cybertruck dengan nilai jual mencapai 1,8 miliar rupiah. Gak cuman itu saja, mobil lain yang mejeng di garasi rumahnya juga terdapat sedan mewah sekelas Hammond BMW M5, di mana harga jual mobil tersebut mencapai 2 miliar rupiah. Pebisnis yang menghabiskan waktu sekitar 100 jam per minggu untuk jam kerja mengurusi beberapa perusahaannya ini, juga dikabarkan telah membeli Audi Q7 seharga 2,4 miliar rupiah. Mobil ini juga diketahui menjadi inspirasi bagi dirinya untuk membuat model pintu sayap elang pada mobil garapannya Tesla Model S. Lalu, untuk harga yang lebih mahal lagi, Porsche 911 yang dihargai mulai dari 3 sampai 4 miliar rupiah, juga turut menjadi kendaraan pribadi untuk mendukung aktivitasnya. Peraih penghargaan dokter kehormatan bidang desain dari Art Center College of Design ini masih punya beberapa mobil lain, seperti Tesla SP100D, dengan harga jual 4,4 miliar rupiah. Disusul mobil kapal selam Lotus Esprit Submarine, yang tembus di harga 13 miliar rupiah lebih. Sebenarnya, Elon Musk juga memiliki McLaren F1 dengan harga jual sekitar 14 miliar rupiah. Namun, mobil tersebut dikabarkan mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Duh, sayang banget ya. Selain berupa kendaraan roda 4 dengan harga fantastis, seperti kebanyakan orang kaya pada umumnya, pria berzodiak cancer ini juga memiliki jet pribadi Gulfstream 650ER untuk memenuhi kebutuhannya untuk berkunjung ke berbagai tujuan. Pesawat yang sanggup menempuh jarak terbang hingga 12.000 km ini diketahui punya harga jual di atas 900 miliar rupiah. Bukti lain ketajiran pria yang hobi membaca ini juga bisa dilihat dari kepemilikannya atas berbagai aset di sektor properti. Mulai dari rumah yang berlokasi di Bel Air, Los Angeles yang dihargai 354 miliar rupiah, lalu ada juga 4 hunian lain di lokasi yang berdekatan dengan taksiran harga 700 miliar rupiah. Harga semahal itu tentu saja sebanding dengan fasilitas yang tersedia di dalamnya. Akan tetapi, belakangan beberapa rumah mewah tersebut dikabarkan telah dijual oleh Elon Musk. Hal itu mungkin saja berkaitan dengan pernyataannya beberapa waktu lalu yang mengatakan gak pengen memiliki rumah. Waduh, jangan-jangan udah ada rencana pindah ke Mars nih, bos. Terima kasih telah menonton!